Golok maut jelit 35 tamat. Kedatangan Yo Chie Cong ke puncak gunung Pit Kuan Hang ini, selain karena terdorong oleh perasaan herannya, juga karena ia bermaksud hendak mengetahui apa arti ucapan Pit Kuan yang keluar dari mulutnya Giok Bin Giampo sesaat sebelum ia menghembuskan napasnya yang penghabisan. Perasaan curiga dalam hatinya memaksa ia segera mengambil keputusan harus mengetahui keadaan sebenarnya. Selain daripada itu, asal suhu yang disebut oleh wanita jelek itu membuat ia lebih berhasrat ingin mengetahui semuanya. Ketika ia ditanyakan apa maksud kedatangannya yang sebenarnya ke situ, sudah tentu ia tidak mampu menjawab oleh karena itu, dalam keadaan terpaksa dengan apa boleh buat Yo Chie Cong tebalkan muka. Atas pertanyaan orang terakhir, bukannya ia menjawab, malah berbalik ia menanya, apakah kalian benar-benar mau merintangi aku yang hendak menemui majikan kalian? Aku sudah katakan, kalau kau tidak bisa katakan apa maksud kedatanganmu yang sebenarnya, setapak saja jangan harap kau boleh bergerak dari sini. Demikian salah seorang di antara mereka menjawab dengan sikapnya yang keren. Apa kalian hendak paksa aku turun angan terhadap kalian? Empat wanita itu tidak ada satu yang tidak terkejut. Dilihat dari kejadian barusan, sekalipun mereka berempat maju berbareng, rasanya juga masih tidak mampu merintangi kemauan orang. Apa yang membuat mereka cari dan tidak habis mengerti ialah, dengan care bagaimana pemuda tampan di hadapan mereka ini dapat menyeberangi jurang yang demikian jauh jarak kedua tepinya dan curam lagi dalam itu. Mengapa tahu-tahu pemuda cakap ini sudah berada di tempat mereka? Salah orang di antara empat wanita jelek itu menanya, cuwon siapa pemilik golok mau Tio Chie Cong? Kali ini lebih terkejut lagi mereka. Di wajahnya empat wanita jelek itu tampak menyolok sekali perasaan ketakutannya, hingga paras mereka yang memangnya sudah jelek bertambah jelek lagi. Mereka sungguh merasa heran dan tidak habis mengerti, apa sebabnya pemilik golok maut hingga datang ke tempat mereka serentak mereka mundur ke belakang. Yang tiga tindak sambil mundur itu mereka berseru bertbareng, pemilik golok maut. Tidak salah. Kalau kalian kenal gelagat, sebaiknya kalian lekas saja beritahukan pada majikan kalian. Empat wanita itu semuanya membungkam tidak ada yang berani menyaut. Tio Chie Cong mengawasi keempat wanita jelek itu dengan sorot matanya yang tajam, kemudian dengan sekali gerakan badan, tahu-tahu orangnya sudah menghilang dari hadapan mereka. Empat wanita itu kembali berseru kaget. Ketika mereka berpaling melihat ke rumah atap mereka, pemuda cakap tampan yang mengaku dirinya pemilik golok maut, itu ternyata sudah berdiri di depan pintu rumah atap tersebut cepat mereka lompat memburu menyusul Tio Chie Cong. Sesampainya mereka di sana, semuanya seketika itu berdiri bagai orang kesima melihat apa yang terjadi di hadapan mati mereka. Mereka melihat dekat pintu masuk di atas sebuah balai bambu ada duduk suhu mereka, seorang wanita muda cantik luar biasa di depan pintu, berdiri Yo Chie Cong. Pemuda cakap tampan ini sedang berdiri kesima saat itu mereka keduanya sedang mengadu pandangan mata. Di wajah keduanya tampak tegas perasaan keheranan masing-masing. Apakah yang telah terjadi? Kiranya, ketika Yo Chie Cong menggunakan ilmunya menggeser tubuh mengganti bayangan cepat bagai kilat tau-tau sudah berada di dekat rumah atap itu setibanya ia di depan pintu masuk ia segera dapat melihat sesuatu yang ganjil. Di atas balai bambu, duduk seorang wanita muda cantik bagai bidadari, bukan kepalang terkejutnya Yo Chie Cong. Hampir ia menjerit. Wanita muda cantik yang sedang duduk di atas balai bambu itu, mirip sekali wajahnya dengan wajah Giyok bin Giampo Foacitko sangat mirip bagai pinang di belah dua. Apa orang yang sudah mati bisa hidup kembali seperti aku demikian? Jago golok maut menanya pada dirinya sendiri. Tetapi Giyok bin Giampo terang sudah binasa di ujung golok mautnya Yo Chie Cong, mayatnya pun sudah dikubur oleh orang berkedok kain merah di dalam lembah imbu kok markas besarnya perkumpulan Imokau. Apakah yakini sedang berhadapan dengan setannya? Tidak. Waktu siang, tengah hari lagi, mana ada setan yang berani unjukkan diri. Yo Chie Cong hamper tidak percaya matanya sendiri. Ia hamper tidak percaya bahwa apa yang dilihatnya betul adalah suatu kenyataan. Ia terus mengucek matanya sedikit pun tidak salah. Itu memang benar Giyok bin Giampo Foacitko, seketika itu bulu romanya berdiri semua. Badannya menggigil macam orang kedinginan. Sekalipun ia memiliki ilmu kepandayan sangat tinggi, tetapi tal kala menghadapi kejadian nyata di hadapannya, ia tidak bisa melakukan gerakan apa-apa. Ia berdiri terpaku di tempatnya. Berdiri bagai patung ia coba menggigit jarinya sendiri sakit sama sekali ia tidak mimpi. Ia memang sedang menghadapi kenyataan yang tak dapat disangkal. Dan, wanita cantik yang duduk di atas balai bambu, begitu melihat Yo Chie Cong juga lantas ke simak. Dengan metu, tak berkedip mengawasi duduk bagai patung. Keduanya berada dalam keadaan demikian, saling pandang muka berhadapan muka, metu beradu pandang, tampak jelas perasaan heran di wajah mereka masing-masing. Waktu berlalu lagi. Lama titik lama sekali tidak dengar ada yang memulai membuka mulut. Bicara. Empat wanita jelek yang memburu Yo Chie Cong tadi, juga semuanya pada berdiri kesima dengan mulut membisu menyaksikan kejadian itu. Sudah sekian lamanya Seng waktu berlalu, tiba-tiba mereka berlarian ke dalam lalu berdiri di kedua sisi balai bambu dengan metu mengawasi sebentar ke arah Yo Chie Cong dan sebentar kemudian mengawasi wanita cantik yang sedang duduk di balai. Tidak ada yang berkata, sunyi, sunyi senyap hampir setiap lahan napas orang-orang dalam kamar itu maupun yang di luar dapat terdengar nyata sekalipun jarum jatuh di situ juga akan dapat terdengar. Kesunyian macam itu berlangsung terus sekian lamanya. Kemudian Yo Chie Cong lebih dahulu dapat menenangkan kembali pikirannya. Ia lalu coba mengamati lagi sekali wajahnya wanita cantik itu dengan seksama. Tindakannya ini membuat ia dapatkan beberapa bagian yang tidak miripnya, dengan apa yang ada dari wajah Giyok Bin Giampo Foacitko. Wanita muda cantik di hadapannya itu agaknya seperti sedang dirundung nasib malang. Alisnya berkerut, wajahnya murung, matanya sayu. Tetapi walaupun demikian, mukanya itu masih kelihatan begitu jernih halus tidak miripnya dengan muka Giyok Bin Giampo yang galak melihat meski cakep. Kecuali perbedaan yang sedikit ini, wanita cantik di atas balai bambu itu betul mirip sekali dengan Giyok Bin Giampo. Mirip segalanya. Potongan badannya, raut mukanya, mata, hidung, mulut, tangannya yang putih halus, rambut dan lainnya lagi sama semuanya. Tiba-tiba di kelopak matanya wanita cantik itu keluar menetes butiran air mati setitik demi. Setitik, bagai mutiara berjatuhan. Yu Chiye Chong menjadi semakin bingung ia tidak habis mengerti, mengapa wanita itu menangis. Ia tidak bisa memikirkan semua kejadian yang aneh yang ada di hadapan matanya. Kejadian yang luar biasa. Dalam dunia ini, mana ada dua orang yang segalanya mirip betul satu dengan lainnya. Yang lebih dan paling mengherankan Yu Chiye Chong ialah, Giyok Bin Giampo sesaat sebelum menghembuskan napas penghabisan pernah mengatakan Pitkoan. Apakah yang dimaksud itu bukannya Pitkoan Hong? Mengingat lagi bahwa si tangan geledek Ngoyong, yang juga menganggap bahwa orang sembunyi di atas puncak gunung Pitkoan Hong adalah Giyok Bin Giampo Foacitkow, sungguh ia tidak habis mengerti. Sungguh ia tidak habis mengerti. Sungguh suatu teka-teki yang sukar dipecahkan. Sungguh kejadian aneh yang luar biasa. Kejadian yang mirip hayalan, serupa dengan donggengan. Akhirnya wanita cantik di atas balai itulah yang mulai memecahkan suasana kesunyian di situ. Ia mulai membuka mulut dengan pertanyaannya, anak kau bernama apa? Pertanyaan ini diucapkan dengan suara lemah lembut, penuh rasa welas asih, meruntuhkan hati setiap pendengarnya sikapnya berwibawa, membuat orang sukar membantah permintaannya. Yu Chiye Chong terperanjat. Ia mengalah mundur setindak, dalam hati ia berpikir, heran. Dilihat dari wajahnya, kira-kira juga ia masih berusia dua puluhan tahun. Paling tinggi usianya dua tiga tahun di atasku. Kenapa ia panggil aku nak? Meski di hati ia memikir demikian, di mulut ia segera menjawab namaku Yu Chiye Chong. Yu Chiye Chong, ya. Anak apa maksudmu datang kemari? Yu Chiye Chong kelabakan, tidak dapat menjawab. Kalau dulu ia menyelidiki puncak gunung Pitkan Hang ini, maksudnya ialah hendak mencari tahu dirinya Glok Bin Giampo. Tetapi sekarang Glok Bin Giampo sudah binasa di dalam tangannya, sudah tentu tidak dapat dipakai buat alasan. Sebetulnya, kedatangannya kali ini hanya tersurung oleh perasaan herannya, berhubung mendengar ucapan terakhirnya Glok Bin Giampo. Tapi tak dapat ia ceritakan ini kepada wanita cantik di hadapannya. Maka setetika itu wajahnya tampak merah, lama ia tidak bisa menjawab. Wanita cantik itu kembali menanya apakah kau datang kemari hanya dengan secara kebetulan saja? Yu Chiye Chong hanya anggukan kepala. Anak kedatanganmu ini memang tidak mempunyai maksud tertentu, kau boleh kembali menurut jalan dari mana tadi kau datang. Cuma kau harus berjanji bahwa kau tidak akan mengumumkan kepada siapapun juga apa yang telah kau saksikan hari ini. Yu Chiye Chong kembali anggukan kepala. Ia heran wanita cantik itu telah memberi kesan yang sangat baik padanya. Apakah sebabnya? Apa oleh karena kecantikannya? Atau sikapnya yang lemah lembut atau bahasanya yang penuh kasih sayang, walas kasih? Ia sendiri juga tidak tahu. Anak, aku suruh orang membuat sedikit hidangan untukmu, lalu kau boleh segera meninggalkan tempat ini. Tidak usah, jangan bikin berabe, jawab Yu Chiye Chong. Wanita cantik itu agak terkejut. Kalau begitu, kau datang kemari tentu ada maksudnya, katanya. Boleh juga kalau dikata begitu. Baiklah kau ceritakan apa maksudmu itu. Setelah bersangsi sejenak, Yu Chiye Chong akhirnya berkata. Pertama, bolahkah aku menanyakan namamu yang mulia? Wanita cantik itu mula-mula terperanjat, tetapi tidak lama kemudian ia lantas menjawab dengan bersenyum sedikit. Aku tidak mempunyai nama, nak sekalipun ada, juga sudah lama ditelan oleh berlalunya masa. Yu Chiye Chong agak heran, sambil kerutkan alisnya ia berpikir, perkataan Giyok bin Giampo yang terakhir itu pasti bukan tidak ada sebabnya. Apalagi wanita itu mirip sekali dengan wanita ini. Dalam hal mana mungkin ada apa-apa yang diharapkan kenapa tidak menggunakan kesempatan ini untuk menyelidiki kecurigaan ini memikir demikian, cepat ia menanya lagi. Apakah kau tahu tentang seorang wanita yang namanya Giyok bin Giampo? Focitko wanita cantik itu berubah parasnya ketika mendengar disebutnya nama Giyok bin Giampo. Badannya gemetaran, balai yang diduduki sampai mengeluarkan suara berkerejutan. Rupanya hatinya tergoncang keras oleh pertanyaan Yu Chiye Chong tadi. Ketika Yu Chiye Chong melihat keadaan demikian, segera menduga bahwa dalam hal ini pasti ada apa-apanya yang tidak beres. Maka ia lalu menanya pula, kau toh tidak akan menyangkal pertanyaanku tadi, bukan? Wanita cantik itu yang nampaknya sudah mulai tenang kembali, lalu balik menanya dengan suara bengis, kau sebenarnya siapa? Pemilik golok maut Yu Chiye Chong, muridnya Pangcu Kamlopang, kau menanya hal ini apa perlunya? Sebab kau mirip sekali dengan dia. Adakah kau pernah melihat Giyok bin Giampo fo'acitko? Bukan saja pernah melihat. Malah. Tanda petik. Malah apa? Dia sudah binasa di ujung golok mautku. Lima wanita yang berada di dalam gubuk itu, ketika mendengar keterangan Yu Chiye Chong, semuanya pada terperanjat. Yu Chiye Chong menduga lagi bahwa dengan keterangan itu pasti ia akan dapatkan reaksi hebat dari wanita cantik itu, tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Saat itu, si wanita cantik hanya wajahnya saja yang sedikit beruhah kemudian dongakan kepala dan berkata sendiri seperti lakunya orang mengigau, kesalahan yang tidak disengaja masih dapat diampuni, tetapi dosa harus menerima hukumannya. Setelah mengucapkan perkataannya itu matanya kembali ditujukan ke arahnya Yu Chiye Chong. Reaksi demikian dingin yang timbul dan dapat dilihat dari sikapnya wanita cantik itu membuat Yu Chiye Chong merasa heran bukan main. Dalam hatinya diam ia berpikir, apakah wanita cantik ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan A. Giyok bin Giampo. Belum lagi lenyap pikirannya itu, ia sudah mendengar wanita cantik itu memanggil padanya, anak. Sebutan anak ini yang terusan diucapkan membuat Yu Chiye Chong merasa jengah sendiri, berbareng juga merasa kurang puas, dengan segera ia memotong ucapannya si wanita cantik. Bolehkah aku menanyakan usiamu? Wanita cantik itu mula-mula tercengang kelihatannya, tapi kemudian lantas mengerti agaknya, maka ia lalu menjawab sambil ketawa hambar. Anak jangan menanyakan usiaku, sudah cukup kalau aku menyebut kau anak. Yu Chiye Chong dengan perasaan terheran mengawasi wajah orang, di dalam hatinya berpikir, apakah dia memiliki ilmu yang bisa membuat dirinya sendiri awet muda sehingga kelihatannya tetap seperti darah remaja? Giyok bin Giampo juga seorang wanita yang sudah lanjut usianya, tetapi wajahnya juga seperti gadis berusia 20 tahunan saja. Mereka wajahnya mirip satu sama lain. Apakah di dalam dunia ini ada kejadian yang begitu kebetulan? Apakah mereka memang betul bersaudara? Tanda petik. Melihat Yu Chiye Chong bengong memisuh, wanita cantik itu berkata lagi. Anak, terlalu banyak bicara tidak ada gunanya. Percaya apa tidak terserah padamu sendiri. Masih ada pertanyaan apa lagi? Rupa pikiran tiba-tiba mengaduk dalam otaknya Yu Chiye Chong, si tangan geledek ngeru yang pernah menganggap dengan pasti bahwa orang yang berdiam di atas puncak gunung ini adalah Giyok bin Giampo. Giyok bin Kiam Hek Hoan Tian Hoa pernah merintangi Giyok bin Giampo turun tangan terhadap dirinya. Orang berkedok kain merah yang sangat menyukarkan pikirannya itu, berkali merintangi dirinya yang hendak menuntut balas terhadap Giyok bin Giampo. Bukankah Tian San Leong Iie pernah mengatakan bahwa wajahnya sangat mirip sekali dengan Hoan Tian Hoa? Giyok bin Giampo ketika pertama kali bertemu dengan dirinya sedikit pun tidak memperlihatkan perasaan ada mempunyai hubungan apa-apa dengan dirinya. Giyok bin Kiam Hek dengan Giyok bin Giampo katanya pernah melahirkan seorang anak dan hilangnya anak itu taunya bertepatan dengan usianya sendiri. Apakah anak itu adalah dirinya sendiri semua apa yang telah terjadi telah berbayang di depan matanya Yu Chiye Chong? Kalau semuanya itu dihubungkan satu sama lain, pokok pangkalnya agaknya bergantung di ais dirinya orang ketiga dan orang ketiga itu mungkin adalah wanita. Cantik yang kini berada di hadapannya. Kalau dugaan itu tidak keliru, ada kemungkinan besar bahwa wanita cantik ini adalah ibu kandungnya sendiri. Ketika Yu Chiye Chong berpikir sampai di situ, hatinya berdebaran keras. Mungkin perkataannya orang berkedok kain merah itu tidak salah hanya letak kesalahannya ialah, ia keliru melihat orangnya. Tetapi apakah hal demikian itu bisa sampai betul kejadian? Apakah kejadian aneh ini benar-benar akan terjadi pada dirinya sendiri? Keanehan dan kejanggalan itu terjadi pula pada orang berkedok kain merah itu siapakah sebetulnya orang itu? Mengapa ia mengetahui begitu jelas persoalan yang menyangkut dirinya sendiri? Tiba lah sudah saatnya bagi Yu Chiye Chong untuk membuka tabir rahasia yang selama itu menyesak dadanya, memerpatkan pikirannya. Perlahan ia mengulurkan tangannya pada batu liong kuat yang selalu dikalungi di lehernya. Ia meloloskannya dan benda itu diletakkan di telapakun tangannya. Matanya hatinya berdebaran keras, hampir saja melompat keluar, dengan suara gemetar ia lalu menanya, apakah kau kenal benda ini? Matanya wanita cantik itu terbelalak melihatnya wajahnya menjadi pucat pasi seketika. Ia menegakkan duduk badannya, lalu menanya dengan suara gemetar. Dari mana kau dapatkan benda ini? Sejak aku masih kecil benda ini sudah berada mengalungi leherku, kau kau titik. Kau kata kau bernama Yu Chiye Chong. Ya, memang sejak aku masih kanak, sama sekali aku belum mengetahui asal usulku sendiri, aku tidak punya si juga tidak nama, si dan nama yang aku pakai sekarang adalah pemberian dari suhuku. Kau, kau, kau adalah titik oh 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 Tuhan kau benar-benar adalah aku punya titik. Wanita cantik itu berdaya upaya hendak bangun, tapi begitu balikan badan, lantas jatuh menggelinding dari balai dan seketika itu juga lantas tidak sadarkan diri lagi. Empat wanita jelek itu di kedua sisinya dengan serentak berseru suhu dan dengan tersipu mereka memondong lagi suhunya ke atas balai. Kini barulah ketahuan bahwa wanita cantik itu adalah seorang yang bagian badan bawahnya sudah lumpuh, pantasan kalau ia terus duduk setengah rebahan di atas balainya. Yu Chiye Chong yang menyaksikan semua kejadian itu, dalam hatinya lantas mengerti duduknya perkara. Benar lah kalau begitu bahwa wanita cantik ini tentu ada ibu kandungnya sendiri. Tetapi, sebelum persoalannya menjadi jelas betul, ia masih sedikit ragu, walaupun demikian hatinya sejak tadi sudah merasa tidak tenteram. Rahasia yang selama ini menyelubungi dirinya mungkin sebentar lagi akan dapat keputusannya. Ia memandang wanita cantik yang sedang pingsan itu sejenak lalu gerakan tangannya sambaran angin hebat keluar dari jari tangannya menyentuh jalan darahnya wanita cantik. Dari mulutnya wanilia cantik itu terdengar suara lahan napas panjang, kemudian orangnya siuman dan mencoba hendak duduk kembali. Empat wanita jelek itu membimbing badannya seng suhu supaya dapat duduk kembali. Wanita cantik itu dengan air macu berlinang mengawasi Yo Chie Chong tanpa berkedip. Kemudian berkata pada dirinya sendiri, Oh 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 oh, Tuhan memang adil. Aku Foasian Chian sekalipun mati juga sekarang akan merasa ikhlas. Bukan main kagetnya Yo Chie Chong. Wanita itu ternyata beramah Foasian Chian. Ia pernah mendengar ceritanya si tangan geledek nggero yang yang menyatakan bahwa dulu wanita yang menjadi istrinya Giyok Bin Kiam Kek Hoan Tian Hoa itu justru adalah Foasian Chian, tetapi kemudian Foasian Chian telah berubah menjadi Giyok Bin Giampo Foa Chie Kho. Sekarang ini kalau dilihat dari kenyataan Foasian Chian dan Foa Chie Kho, ternyata ada dua, bukannya seorang oleh karena satu sama lain begitu miripnya, Hoan Tian Hoa sendiri sampai kena dikelabui dan terjadilah kesalahpahaman yang begitu besar. Dalam peristiwa ini, entah ada terselip sebab musabab apa yang tentunya sangat berbelit. Wanita cantik yang mengaku Foasian Chian itu, setelah mengeluarkan perkataannya pelahan dari-dari dalam bajunya mengeluarkan sebuah batu kemala dengan kedua jari tangannya ia memperlihatkan benda itu kepada Yo Chie Chong. Hang kuat, seru Yo Chie Chong dan segera ia masuk ke dalam rumah gubuk itu. Yo Chie Chong lari ke hadapannya balai-balai itu, kemudian bertekuk lutut di hadapan wanita cantik itu sambil berseru, LBU. Hanya perkataan ini saja yang mampu ia keluarkan dari mulutnya, sebab saat itu tenggorokannya terasa terkancing suaranya sesenggulkan, air mat mengalir membasai kedua. Belah pipinya seperti jatuhnya air hujan. Sejak Yo Chie Chong dilahirkan, LBU adalah panggilan pertama kalinya yang keluar dari mulutnya. Empat wanita jelek itu hanya dapat menyaksikan semua kejadian itu dengan mata, terbuka lebar keheranan. Dengan tangannya, Foasian Chian mengusap kepalanya Yo Chie Chong dengan mandi air mata. Kejadian yang sangat mengharukan itu setelah berlangsung lagi sekian lamanya, perlahan keduanya mulai tenang kembali. Antara ibu dan anak itu dalam hatinya masing-masing mengecapkan perasaan getir dan manis berbareng duka dan suka. Oleh karenanya, masing-masing juga pada membungkam. Agaknya mereka masih belum dapat melenyapkan semua perasaan yang terpendam dalam hati mereka, akhirnya adalah Foasian. Chian yang berkata kepada empat wanita jelek. Kalian boleh mengasur dulu. Kalian boleh bikinkan kita hidangan untuk beramai makan. Empat wanita jelek itu menyahut berbareng, kemudian masuk ke dalam. Saat itulah Foasian Chian baru mengamati wajah anaknya, kemudian ia berkata dengan suara terharu, Anak kita toh tidak mengimpi? LBU, ini adalah kejadian yang sebenarnya. Kedua orang, anak dan ibu saling berpeluk dan menangis. Agaknya semua kedukaan, kesedihan yang terpendam dalam hati mereka selama belasan tahun itu, akan ditumpulkan. Sekaligus pada saat itu juga sampai suaranya menjadi serak tenaganya hampir habis. Sesudah air mata mereka dikuras kering, barulah mereka berhenti menangis. Anak barusan kau kata bahwa Foachitko tetap binasa dalam tanganmu, ya. Dia adalah musuh perguruan anak. NG. Tahukah kau siapa dia itu anak justru tidak mengerti soal ini. Anak nanti ibumu akan menceritakan kepadamu suatu kisah. Yul Cie Cong mengetahui bahwa ibunya akan menceritakan suatu kisah yang sama sekali sangat diharapkan olehnya, maka lantas anggukan kepala sambil bersenyum kemudian ia menarik sebuah kursi bambu dan duduk di hadapannya. Foachian Cian sambil pejamkan kedua matanya, di wajahnya beberapa kali tampak perasaan ragu, agaknya ia merasa berat akan mengisahkan kembali semua kenangan di masa mudanya. Maka sama sekali ia baru membuka matanya setelah memesut kering air matanya dengan lengan baju, ia lalu berkata dengan suara berat. Anak, sekarang ibumu akan mengisahkan semua. Kau boleh dengar dengan tenang, ya, ibu, dahulu kala ada sepasang anak kembar wanita. Keluarganya saudara kembar wanita itu adalah orang baik semuanya, serta juga terkenal dengan ilmu kepandayanya, maka semuanya mendapat latihan ilmu silat yang bagus dan tinggi sekali. Kedua saudara kembar itu wajahnya mirip sekali satu sama lain. Kadang ayah bundanya sendiri juga tidak dapat membedakannya, tetapi sifat mereka berdua sangat bertentangan. Yang lebih besar Seng Enci, sifatnya kejam dan ganas serta pandai menggunakan akalnya yang licik sebaliknya bagi Seng Adik, yang kecilan, sifatnya halus lemah lembut. Yuchi Ye Chong sudah dapat menduga siapa saudara kembar yang dikatakan oleh ibunya itu, maka ia lantas berkata, Oh! Fo'a Sian Cian mengawasi anaknya sejenak lalu berkata pular. Kemudian di suatu saat yang kebetulan mereka telah menemukan dua rupa benda pusaka yang ditinggalkan pada beberapa ratus tahun berselang. Seng Adik telah mendapatkan dua buti robot yang bisa membuat manusia tetap awet muda, sedangkan Seng Enci mendapatkan sejilid buku pelajaran ilmu gaib yang tidak lengkap. Dua buti robot itu yang berbentuk pil, masing-masing dimakan oleh kedua saudara itu tiap orang sebutir. Tetapi kitab pelajaran ilmu gaib itu diam telah dipelajari oleh Seng Enci. Demikian masa 20 tahun telah berlalu ayah bunda mereka beruntun telah meninggai dunia. Dua saudara kembar itu oleh karena sudah makan pil awet muda, wajahnya tetap cantik seperti gadis remaja. Kecantikan mereka tampak lebih daripada sebelum mereka makan obat tersebut. Yu Chi Ye Chong baru sadar kini apa sebabnya mereka sampai sekarang masih kelihatan tetap muda selagi ia hendak buka mulut, si ibu sudah lantas mencegah. Anak-anak jangan memotong pembicaraanku, dengarkan baik kisahku. Tidak lama kemudian, Seng Enci oleh karena sudah berhasil mempelajari seluruh isi kitab pelajaran ilmu gaib yang dapat digunakan untuk memikat hatinya lelaki, maka ia tidak betah dengan penghidupan di rumah. Ia lalu terjunkan diri dalam dunia Kang Ou. Dalam beberapa tahun saja ia sudah membuat keruh dunia Kang Ou sehingga namanya sangat busuk di luaran orang-orang golongan baik dari rimba persilatan telah merasa segan berurusan dengan dia. Bahkan mereka semua sudah berdaya upaya hendak menyingkirkan diri daripadanya, tetapi oleh karena ia mempunyai kepandayan ilmu silat yang sangat tinggi serta banyak pula akalnya maka orang-orang rimba persilatan tidak berdaya sama sekali terhadapnya. Ibu, apakah dia itu Giyokyo Chiyekong menyelak? Anak kau jangan menyelak. Kemudian, Seng Adik juga mendengar kabar tentang perbuatan Enci-nya itu sebagai saudara kandungnya, ia tidak bisa tinggal peluk tangan begitu saja, maka ia juga turun dalam dunia Kang Ou untuk mencari Seng Enci. Ia bermaksud hendak memberi nasihat kepada Seng Enci supaya dia jangan lagi melakukan perbuatannya terus, supaya ia bisa insyaf, tetapi Seng Enci rupanya sudah sangat dalam tersesatnya, ia anggap semua nasenat adiknya sebagai sampah yang harus dibuang jauh. Seng Adik terpaksa meninggalkan Enci-nya dengan perasaan masgul. Dengan seorang diri ia kembali lagi ke rumahnya. Dalam perjalanan pulangnya itulah Seng Adik itu berjumpa dengan seorang pemuda jago pedang yang tampan sekali. Dua muda mudi itu mungkin sudah ditakdirkan oleh Tuhan, begitu berjumpa satu sama lain, keduanya lantas jatuh hati maka pasangan merpati itu lantas merangkap jodohnya dan mengembara kemana untuk melewatkan harinya yang penuh madu cinta. Bicara sampai di situ, wajahnya Foa Sian Cian mendadak kelihatan terang. Di mulutnya tersungging senyuman manis setelah berdiam sejenaklah lalu berkata pula. Tidak lama mereka menikah, lantas melahirkan seorang anak laki. Anak itu membawa perasaan gembira dan bahagia bagi suami istri muda itu Seng Suami, si jago pedang yang tampan cakap wajahnya itu, ketika Seng anak dilahirkan, sesudah merayakan hari ulang tahunnya, telah dipanggil pulang oleh suhunya untuk dilatih suatu ilmu yang sangat luar biasa. Dengan demikian, suami istri itu terpaksa berpisah dan pada saat itulah bencana yang tidak terduga, tiba-tiba menimpah dirinya ibu dan anak itu. Tanda petik. Foa Sian Chian ketika mengisahkan sampai di situ, senyuman di wajahnya mendadak lenyap berganti dengan perasaan sedih. Yu Chi Ye Chong yang mendengarkan kisah tersebut, dalam hati juga turut bersedih, dirasakan agak susah bernapas. Seng En Chi, yang sudah busuk karena kelakuannya sendiri itu, tiba-tiba datang ke tempat kediaman adiknya Seng. Seng adik yang memang sifatnya baik hati, sama sekali tidak menduga kalau En Chi-nya mengandung hati jahat terhadapnya. Kedua saudara itu berdiam selama tiga hari, kemudian Seng En Chi tiba-tiba dengan tidak tahu malu meminta adiknya supaya suka menyerahkan suaminya, katanya untuk sementara waktu. Perbuatan yang ganjil dan melanggar kesopanan itu sudah tentu ditolak. Dengan getas oleh adiknya. Tetapi Seng adik masih belum tahu bahwa saat itu ia sudah terjebak dalam akal busuknya Seng En Chi. Diam Seng En Chi telah masukkan semacam obat racun ke dalam makanan adiknya yang kemudian dimakan tanpa rasa curiga sedikitpun, maka kepandaya ilmu silat Seng adik lantas lenyap semuanya dan badannya lumpuh separuh. Di wajahnya Yo Chi Ye Cong lantas terlintas suatu perasaan gemas, dengan suara sedihnya ia memanggil ibunya, LBU. Fo'al Sian Cian menyahut, kemudian melanjutkan kembali kisahnya, sebagai berikut. Seng En Chi yang berhati binatang itu setelah membuat celaka Seng adik, rupanya masih belum merasa puas. Tetapi masih untung liang simnya masih ada sehingga tidak sampai Seng adik binasa seketika itu juga. Biar bagaimana ia masih menyayang Seng adik, lalu mengantar pulang ke kediamannya yang lama, malah ia suruh adiknya memilih empat wanita yang dianggap mempunyai kepandayan paling tinggi untuk mengawani Seng adik itu. Dengan demikian, maka Seng adik itu sudah kehilangan suaminya, juga kehilangan anaknya. Ia dibawa ke suatu tempat terpencil dari dunia luar disanalah dia disuruh melewatkan harinya yang penuh duka dan penderitaan batin yang sangat hebat. Sebetulnya ia sudah ingin mati saja supaya terbebas dari siksaan batinnya. Tetapi rupanya ia juga masih mengharap nanti Seng En Chi kembali pada pikirannya dan memberi kesempatan padanya untuk bertemu kembali dengan suami dan anaknya. Harapan itu begitu kuat ada dalam hatinya, sehingga ia terus menantikan datangnya saat yang diharap-harapkan itu setiap hari ia melewatkan penghidupannya dengan jalan mengajar ilmu silat keempat pelayannya dengan menggunakan mulutnya secara lisan sehingga mereka melewatkan penghidupan sampai sekian tahun lamanya. Yu Chi Ye Cong agaknya ada mengandung maksud tertentu, maka ia lantas menanya. Seng Adik yang dianiaya itu mengapa tidak mau menyuruh pelayannya menyampaikan kabar kepada suaminya? Anak pertanyaanmu ini benar. Pertama mereka berdua memang adalah saudara kembar. Baik wajah maupun suaranya tidak mudah orang dapat membedakan sudah tentu juga Seng En Chi itu dapat mengelab dobi metu suaminya si Adik semula Seng Adik karena khawatir akan menimbulkan perasaan tidak senang di antara suami istri, maka ia sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada suaminya kalau ia itu ada mempunyai En Chi yang wajahnya mirip sekali dengan dia. Sedangkan Seng suami yang belum lama munculnya dalam dunia Kang Ou dan sudah lantas menikah dengan si Adik, maka juga ia belum pernah berjumpa dengan wanita yang mirip wajahnya dengan istrinya, maka seandainya si Adik bisa menyampaikan kabar, barangkali juga susah dipercaya. Dan kedua, Seng En Chi itu mengajukan satu syarat pada Adiknya. Yaitu apabila Seng Adik merusak rencananya, ia akan segera membunuh anak satunya sebagai pembalasan. Maka Seng Adik itu lebih suka korbankan dirinya karena ia hendak melindungi jiwa anaknya. Ketika Seng Adik itu sudah menjadi seorang bercacat, kecuali menyerah dirinya di perlakuan bagaimana saja oleh Seng En Chi ia sudah tidak bisa berdajah sama sekali. Yu Chi Ye Cong kembali keluarkan air mata. Ia tidak dapat menahan suara getaran hatinya, maka itu ia lantas bangkit dan berkata, LBU, jago pedang yang cakap tampan itu apakah bukan Giyok Bin Kiam Hek Hoan Tian Hoa benar? Benar dia. Dan Seng En Chi itu pasti adalah Giyok Bin Giam Po Foa Cit Kou, sedang Seng Adik tentunya ibu sendiri juga anak itu tentu aku, bukan? Anak baiklah kalau kau sudah mengerti, kalau aku mandah menderita sampai saat ini, itu adalah karena aku masih mengharap kita bisa bertemu lagi. Yu Chi Ye Cong kembali mengeluarkan batu liong kuatnya. LBU, batu kita ini, liong kuat dan hang kuat kenapa Giyok Bin Giam Po sama sekali tidak mengenalnya? Ini adalah pemberian seorang padri pelancongan yang tidak dikenal. Aku, ibu dan anak, masing-masing mempunyai sebuah hanya ayahmu yang tahu. Yu Chi Ye Cong sekarang baru sadar semua kejadian aneh yang dialami ternyata bahwa orang-orang dunia kangkong semua sudah menganggap bahwa Giyok Bin Giam Po Foa Cit Koua adalah ibunya Yu Chi Ye Cong, Foa Sian Cian. Ibu, tahukah ibu apa khasiatnya batu hang kuat dan liong kuat ini memang ini aku tidak tahu. Anak dulu dengar suhu pernah cerita bahwa hang kuat dan liong kuat ini apabila dirangkap menjadi satu, dapat digunakan untuk menyembuhkan segala sakit racun. Barangkali racun jahat yang mengeram dalam badan ibu. Tanda petik. Anak mungkin sudah tidak ada gunanya lagi, tapi, kita toh boleh coba saja bukan? Anak ini nanti bisa kita bicarakan lagi selama kau berkelana di dunia kangkong, apakah kau pernah dengar kabar tentang ayahmu? Ibu, biarlah anak juga nanti akan ceritakan suatu kisah baiklah, cepat kau tuturkan. Yu Chi Ye Cong segera juga menceritakan semua apa yang telah terjadi atas dirinya, sehingga membuat sang ibu merasa kaget bercampur girang, tetapi juga merasa sedih segala rupa perasaan bercampur aduk dalam hatinya. Kau harus berdaya mencari ayahmu. Aku bisa ibu, apakah kau pernah menduga siapakah orang berkedok kain merah itu? Tentang ini, menurut ceritamu tadi orang berkedok kain merah itu memang benar sangat mencurigakan, karena tahu dengan jelas asal usulmu, bahkan dengan begitu keras merintangi kau turun tangan terhadap fo'acit kau. Apa mungkin titik anak cuma satu kera, kau harus membuka kedoknya. Pada saat itu empat wanita jelek itu sudah menyuguhkan hidangan dan minuman yang lalu diletakkan di atas balai di mana wanita cantik itu duduk. Anak mereka berempat ini meski saja murid tetapi sebetulnya hubungan. Kita sudah seperti saudara sendiri selama belasan tahun, adalah mereka yang terus melayani ibumu, maka kau harus memberi hormat pada mereka dan seharusnya juga kau bahasakan mereka itu kau kau, bibi. Empat wanita itu menyahut serentak, sudah, cukup dengan sebutan suci saja, Yo Chie Chong lantas bangkit berdiri, lalu menyoja memberi hormat pada mereka satu demi satu, kemudian berkata, Kau kau sekalian, di sini Yo Chie Chong memberi hormat pada kalian. Empat wanita jelek itu dengan tersipu membalas hormatnya, masing-masing lantas merubah wajahnya dan, saat itu terlihatlah wajah empat wanita cantik yang usianya kira-kira 30 tahunan. Yo Chie Chong seketika itu lantas berdiri menjubek. Pikirnya, oh oh oh. Kiranya mereka memakai kedok kulit. Sehabis bersantap hari sudah mulai gelap. Dalam gubuk kecil itu, cuma diperlengkapi perabot yang sederhana, lampu pelitanya juga kelihatan guram sinarnya. Ibu dan anak yang berpisah sudah sekian tahun lamanya, mengobrol sampai tengah malam, baru masuk tidur. Esok paginya kembali dilewatkan Samlil mengobrol. Yo Chie Chong juga menceritakan bagaimana dari dirinya si tangan geledek Ngoyong, ia telah dapat tahu sedikit tentang dirinya. Itu adalah ketika Giyok Bin Giampo Foa Chitko belum lama setelah menggantikan kedudukan adiknya ialah Foa Sian Chian. Giyok Bin Giampo Foa Chitko juga kembali dari tempat perguruannya. Tapi ia telah dapatkan bahwa istrinya itu sudah berubah, dari sifatnya yang lemah lembut mendadak berubah menjadi glenit centil dan berandalan. Hoa Chitko Foa kecuali merasa heran dan berduka, tidak dapat berbuat lain. Penghidupan demikian berlangsung hampir setengah tahun lamanya. Giyok Bin Giampo ternyata sudah tinggalkan suami dan anaknya, sering pergi meninggalkan rumah. Hoa Tian Hoa sudah tidak bisa menahan sabar lagi akhirnya ketika Giyok Bin Giampo tidak berada di dalam rumah, lantas kabur dengan membawa anaknya yang masih horok. Kemudian, ia baru tahu bahwa istrinya itu ternyata adalah Giyok Bin Giampo yang namanya sudah ternoda dalam kalangan Kang Ou, sedang seorang petani di mana ia titipkan anaknya juga sudah terbakar rumahnya, entah sudah pindah kemana. Dengan demikian, maka anak horok itu, yang menurut ibunya dinamakan Hoan Sin Chie, juga turut hilang. Hoan Tian Hoa sendiri juga lantas lenyap dari dunia Kang Ou. Yu Chie Chong, yang sekarang sudah tahu bahwa sendiri sebenarnya adalah Hoan Sin Chie, setelah menceritakan kisahnya itu, Seng ibu yang mendengarkan cuma bisa menghelah napas sambil gelengkan kepalanya. Semua peristiwa yang telah terjadi kepada mereka, sekarang kecuali mereka ibu dan anak sekalipun Hoan Tian Hoa sendiri, masih belum ada seorang yang tahu. Lama setelah mereka mengobrol, Hoan Sin Chie nama, Yu Chie Chong selanjutnya, lalu berkata kepada ibunya, LBU mari kita coba sepasang batu liong kuat dan hang kuat untuk menyembuhkan racun di badan ibu, baikkah? Hoan Tian Tian meski masih merasa agak sangsi, tapi ia tidak mau mengecewakan pengharapan anaknya, maka terpaksa anggukan kepala sereja berkata Baiklah, anak, kau boleh coba sehabis berkata, ia lalu menyerahkan batu hang kuatnya kepada anaknya. Hoan Sin Chie mengeluarkan batu liong kuatnya, yang lantas dirangkapkan menjadi Satu, seketika itu terjadilah suatu hal yang sangat mujijat. Bau harum luar biasa tiba-tiba keluar dari dua batu itu. Hoan Sin Chie dengan tangan kanan menggenggam sepasang batu mujijat itu, kemudian menggunakan ilmu kekuatannya liang kek cinguan, ia salurkan ke dalam batunya. Sebentar kemudian, bau harum semakin keras. Uap warna hijau yang keluar dari sepasang batu itu juga menembus keluar dari tangannya Hoan Sin Chie. Ia tahu bahwa sepasang batu mujijat itu bisa digunakan untuk memunahkan segala racun, tapi bagaimana kera menggunakannya, ia sendiri juga tidak tahu. Dalam hati kecilnya menganggap bahwa ilmunya liang kek cian guan pernah dipakai untuk menyembuhkan racun di badannya utai heng, jikalau digunakan dengan bantuannya liong hang cinguan, mungkin lebih besar fadahnya. Dengan caranya main seruduk itu, tidak taunya malah benar. Foa Sian Chie sejak dapat mencium bau harum, ia rasakan seperti terus meresap ke dalam ulu hatinya, dan sekujur badan dirasakan segar. Harapan mulai timbul pada hatinya, jika benar badannya yang sudah lumpuh separuh itu bisa disembuhkan ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang sangat mujijat. Hoan Sin Chie yang dalam dirinya sudah mempunyai kekuatan tenaga dalam begitu hebat, digunakan untuk membantu bekerjanya batu mujijat itu, sudah tentu makin cepat mendatangkan hasil. Sebentar saja bau harum sudah memenuhi ruangan gubuk yang tidak seberapa luas itu, sedang uap warna hijau, nampak semakin tebal sehingga merupakan benda semacam bola sebesar tiga kaki. Hoan Sin Chie duduk bersilah di pinggir balai, sepasang batu digunakan untuk mengobati bagian bawah badan ibunya yang telah lumpuhlah lakukan begitu dengan sungguh, sebentar saja, badannya sendiri juga sudah diliputi oleh uap hijau. Hoan Sin Chie merasa seperti ada hawa dingin yang masuk ke dalam badannya, kemudian menimbulkan rasa gatal yang sangat hebat. Badan bagian bawah yang tadinya sudah mati dan hilang daya rasanya, kini mendadak timbul perasaan, ini ada suatu bukti bahwa sepasang batu mujijat itu sudah mengunjukkan hasilnya. Kegirangannya Foa San Chian ini sesungguhnya seperti seorang yang mati hidup kembali, kejadian yang tadinya belum pernah diharapkan kini telah menjadi suatu kenyataan. Anaknya yang sudah hilang telah diketemukan kembali penyakitnya yang diderita belasan. Tahun lamanya juga sudah bisa disembuhkan bagaimana ia tidak girang? Setengah jam kemudian, Hoan Sin Chie sekujur badannya sudah bermandik ringat sedang Foa Sian Chian dalam badannya merasa ada kekuatan luakang yang menyalurkan hawa dingin dan panas bergantian, menyusuri sekujur badannya. Jalannya makin lama makin kencang, badan bagian bawah yang semula sudah lumpuh, juga sudah dirasakan pulih kembali seperti sedia kala. Karena girangnya sampai ia mengucurkan air mata, ia tahu bahwa racun dalam badannya sudah lenyap anaknya sedang menggunakan kekuatan luakangnya untuk memulihkan tenaga kekuatannya dulu yang sudah lama musnah. Maka ia lantas singkirkan semua pikiran, lalu pusatkan semua perhatiannya, dengan kekuatan tangannya yang perlahan sudah mulai pulih kembali, ia berdaya untuk dikumpulkan dengan hawa panas sehingga menyusuri sekujur badannya. Kembali setengah jam telah berlalu, wajahnya Hoan Sin Chieh pucat pasti tidak ada darahnya, sebaliknya Foa Sian Chian kelihatan segar dan semangat, dibanding pada sebelumnya, seolah bumi dengan langit perbedaannya. Selesai menjalankan tugasnya, Hoan Sin Chieh lantas bersemedi untuk memulihkan kekuatannya. Dengan penuh cinta kasih Foa Sian Chian mengawasi anaknya, ia merasa bangga dan puas mempunyai anak seperti Hoan Sin Chieh. Berkat penemuannya berbagai kemujijatan, Hoan Sin Chieh hanya dalam waktu tidak lama sudah berhasil memulihkan seluruh kekuatannya. Maka ia turun dari balai. Dengan air mati berlinang Foa Sian Chian berkata padanya anak ibumu bikin susah kau saja. Ibu, kau sekarang merasakan bagaimana? Racunnya sudah lenyap seluruhnya, kekuatan tenagaku juga sudah pulih kembali. Sehabis berkata ia turun meninggalkan balenya, di dalam ruangan itu ia berputaran beberapa kali. Sejak ia dipaksa minum racun oleh huncinya sendiri, Giyok bin Giyampo Foa Citkow, kekuatan dan kepandainya ilmu silat telah musnah seluruhnya, sedang badan bagian bawah menjadi lumpuh selama belasan tahun ia terus berada di atas balai bambunya. Suaminya dikangkangi, anaknya dirampas, sedang ia sendiri menjadi seorang bercacat. Beberapa kali ia sudah ingin mati agar terbebas dari penderitaan lahir dan batin, tapi suatu pengaruh yang tidak kelihatan, agaknya mengkisiki padanya, kau harus tahan uji, nanti akan timbul suatu kemujizatan atas dirimu. Dengan demikian, maka ia tahan terus segala penderitaannya, sehingga sekarang berjumpa kembali dengan anaknya. Di atas puncak gunung Pit Kuan Hong, Hoan Sin Chie tinggal satu bulan lamanya, sebab masih ada beberapa soal yang harus diselesaikan, ia lalu minta izin kepada ibunya untuk turun gunung. Setelah meninggalkan gunung, kembali ia ceburkan diri ke dunia Kang O. Karena penuntutan balas sakit hati perguruannya sudah selesai, sedang asal-usul dirinya juga sudah terang, maka kali ini hanya soal yang menyangkut dirinya sendiri yang masih harus dibereskan. Pertama-tama ia harus mencari ayahnya ialah Giyok bin Kiam Hek Hoan Tian Hoa, supaya dapat memberitahukan semua apa yang telah terjadi. Kedua mengenai diri U Thai Heng, harus dibereskan secara baik. Ketiga tentang janji dengan Tian San Leong Li, ia harus penuhi. Dan yang terakhir ia harus menepati atau sumpahnya kepada gadis baju merah Siang Koan Kiao. Untuk ketiga kalinya ia mengunjungi gunung Hoa San. Atas pesan ibunya ia hendak, mencari ayahnya. Giyok bin Kiam Hek Hoan Tian Hoa. Tapi di mana tempat kediamannya Hoan Tian Hoa? Ia sendiri masih belum tahu. Ia ingat si Hoa Oshio Gilap pernah mengatakan bahwa dulu ketika mengadakan perjanjian dengan suhunya Hoan Tian Hoa selalu meninggalkan sepotong kertas di bonggo ateng. Maka ia sekarang juga menggunakan cara meninggalkan sepucuk surat tersebut di bawah sebuah batu di bonggo ateng, sedang ia sendiri menantikan di dalam goa dekat tempat tersebut. Dengan beruntun ia menunggu sampai beberapa hari ternyata tidak berhasil menemukan orang yang ditunggu. Ia mulai putus harapan, jika Hoan Tian Hoa mengambil keputusan untuk mengasingkan diri, tidak suka menemui siapa saja, sekalipun ia menunggu sampai 10 tahun juga percuma saja. Kembali dua hari telah berlalu, di bonggo ateng tidak muncul bayangan orang satu pun juga. Hoan Sin Chie sudah putus harapan benar-benar dalam hidupnya ini mungkin tidak bisa melihat ayahnya lagi. Ketika pertama kali Hoan Tian Hoa dengan ia sendiri dipaksa terjun ke dalam jurang oleh Hoa Chit Kou, tapi berhasil bisa meloloskan diri, pernah memesan padanya supaya menyiarkan kabar di dunia Kang Ou bahwa Giyok bin Hyam Hek Hoan Tian Hoa sudah binasa di dalam jurang. Dari sini bisa diketahui bahwa ayahnya sudah berkeputusan untuk mengasingkan diri selamanya. Jikalau ia tidak dapat menunaikan tugas pesan ibunya untuk mencarikan ayahnya, ibunya juga akan binasa karena putus harapan, sebab kemujizatan yang dinanti selama belasan tahun ternyata menjadi hampa. Apa yang membuat ia bingung ialah ia sendiri mungkin sudah tidak ada harapan balik lagi ke puncak gunung Pit Kuan Hang untuk memberi kabar kepada ibunya. Hari keempat telah tiba, matahari pagi baru muncul dari selah bukit, dengan bermandikan sinar matahari pagi. Hoan Sin Chie berdiri bingung di bonggo ateng, dengan berkemak kemik, ia berkata kepada dirinya sendiri. Aku harus dapat mencari sampai dapat di mana adanya ayah, sebab aku tidak bisa membuat ibu patah hati untuk kedua kalinya sekalipun kau harus menggunakan waktu lama sekali, aku akan menyelusuri seluruh daerah gunung Hoa San, aku harus berbuat demikian. Pada saat itu, tiba-tiba ia merasakan desiran angin aneh. Bagi seorang yang mempunyai kepandayan tinggi seperti Hoan Sin Chie, sedikit gerakan saja sudah cukup mengagetkan dirinya. Ketika merasakan desiran angin yang agak aneh itu, ia merasa heran dan dalam hatinya lantas mengira bahwa desiran angin itu ada gerakan orang yang mungkin adalah Hoan Tian Hoa yang sedang ditunggu, maka dengan cepat ia lantas balikan badannya. Benar saja sesosok bayangan orang sudah berada di depan matanya, orang itu ternyata adalah pemilik bendera burung laut, itu orang misteri yang selalu memakai kedok merah, mengapa Ciam Pue juga datang ke gunung Hoa San demikian tanya Nia Hoan Sin Chie. Anak apa maksudnya kau datang kemari orang aneh itu balas menanya. Bu Am Pue hendak mencari satu orang. Siapa? Giyok bin Kiam Hek Hoan Tian Hoa apa perlunya kau mencari dia sebab dia adalah ayah Bu Am Pue. Badannya orang berkedok merah itu menggetar, ia mundur dua tindak, kemudian berkata dengan suara gemetar. Anak mengapa ketika aku berkali-kali mencegah kau jangan turun tangan kepada Giyok bin Giam Pue Foa Chit Kau, kau kukuh tidak mau mengakui bahwa dia ada ibumu sendiri, tapi mengapa sekarang kau hendak mencari ayahmu tanda tanya. Sebab iblis wanita memang betul bukan ibu Bu Am Pue. Ah anak ibumu telah binasa di ujung golok maut, ini ada merupakan satu tragedi yang sangat menyedihkan di dalam sejarah dunia Kang O, tapi kau sampai sekarang kelihatannya masih tidak mempunyai perasaan menyesal. Anak ah apakah benar kau sedikit pun tidak tergerak hatimu? Chiam Pue, mungkin dalam hal ini Chiam Pue ada keliru. Tanda petik. Anak semua sudah lalu kita bicarakan juga tidak ada gunanya. Tapi aku pastikan padamu, sedikit pun aku tidak keliru. Bu Am Pue berani bertaruh dengan Chiam Pue bertaruh apa tanya orang berkedok heran. Bu Am Pue kata Giyok bin Giam Pue bukan ibu Bu Am Pue, sedang Chiam Pue berkukuh mengatakan bahwa iblis wanita itu ada ibu Bu Am Pue, sekarang sebaiknya kita bertaruh saja. Bagaimana caranya? Jikalau Bu Am Pue kalah Bu Am Pue akan segera bunuh diri di sini, tapi jika Chiam Pue yang kalah bagaimana? Kau pikir bagaimana? Mudah sekali, harap Chiam Pue buka kedok, supaya Bu Am Pue bisa menyaksikan wajah asli Chiam Pue. Orang berkedok merah itu kelihatan bersangsi sejenak kemudian berkata dengan suara tegas, aku tidak mau bertaruh. Ho An Sin Chiam merasa kecewa. Mengapa Chiam Pue tidak berani bertaruh ya? Menanya. Sebab pertaruhan ini besar akibat, aku tidak suka melihat kau kalah tapi Bu Am Pue yakin benar pasti menang. Biar bagaimana aku tidak mau bertaruh katanya orang berkedok sambil gelengkan kepala. Ho An Sin Chiam seperti kehilangan pegangan, setelah berdiam sejenak, lalu berkata pula. Chiam Pue tidak mau bertaruh, Bu Am Pue juga tidak bisa memaksa cuma ada satu hal, Bu Am Pue ingin minta Chiam Pue suka menerangkan, kiranya Chiam Pue tidak akan menolak? Coba kau katakan. Mengapa Chiam Pue mengetahui asal-usul diri Bu Am Pue begitu jelas? Tentang ini, anak aku tidak bisa mendayawab Ho An Sin Chiam majukan kakinya beberapa langkah dan berkata pula, tapi Bu Am Pue ingin tahu. Orang berkedok kain merah menampak kelakuan Yo Chie Chong agak berbeda dari biasanya, dalam hati merasa agak heran. Yo Chie Chong benarkah kau ingin mengetahui? Bu Am Pue sekarang sudah balik asal, bernama Ho An Sin Chiam apa? Orang misteri berkedok kain merah itu berseru kaget, ia mundur satu tindak. Menyaksikan perubahan itu, Ho An Sin Chie lantas berkata pula Bu Am Pue sekarang sudah merubah nama menjadi Ho An Sin Chie. A-a-a-a-anak siapa yang memberikan nama itu padamu? Tentang ini sebentar Bu Am Pue akan beritahukan, sekarang harap Chiam Pue terangkan pertanyaan Bu Am Pue tadi. Orang berkedok merah itu agaknya merasa sangat sulit, ia mendongak memandang angkasa, mulutnya memlisu. Ho An Sin Chie sebaliknya sudah bertekad bulat hendak membuka tabir yang meliputi rahasia dirinya orang misteri ini, Ketika melihat ada kesempatan baik, dengan kecepatan bagaikan kilat ia sudah menyember kedoknya orang aneh itu. Orang berkedok kain merah itu sesungguhnya tidak pernah menyangka sama sekali bahwa anak muda itu berani berbuat demikian terhadapnya. Belum lagi sempat ia memikir apa-apa, kedok merahnya sudah kena terjamret jatuh, sehingga ia berseru kaget. Ho An Sin Chie juga tidak kurang kagetnya ketika dapat melihat wajah asli si orang aneh dibalik kedoknya, seketika itu badannya lama gemetaran. Orang berkedok kain merah itu ternyata bukan lain ada ayahnya sendiri, yaitu Giyok bin Kiam Hek Ho An Tian Hoa. Segala rahasia yang menyelubungi dirinya sekian lamanya, kini telah terbongkar habis sampai di sini. Titik. Lama sekali ia baru bisa menenangkan pikirannya, lalu berkata dengan suara terharu, ayah. Dan kemudian, ia berlutut di hadapannya, air matanya berlejucuran seperti air hujan. Giyok bin Kiam Hek Ho An Tian Hoa sendiri tidak kurang terharunya. Dengan tangannya yang masih gemetaran ia memimpin bangun anaknya. Ia tidak dapat mengatakan apa-apa, hanya air mati murni saja yang mengalir keluar dari matanya membasai pipinya. Ia mengusap kepalanya Ho An Xin Chi Ye, puteranya dengan sangat mesranya, sebagaimana biasanya kelakuan ayah terhadap anaknya semasa kecil. Kesunyian demikian itu berlangsung terus, lama-lama sekali masing-masing sedang terbenam. Dalam lamunannya sendiri mengenangkan kembali masa lalunya setelah keduanya tenang kembali, barulah Ho An Tian Hoa dapat membuka mulutnya memulai percakapan dengan lagu suara yang lemah lembut, menanya. Anak barusan kau kata hendak bertaruh dengan aku. Apa artinya ucapanmu itu ayah, ayah sudah melakukan suatu kesalahan besar. Aku berbuat salah-salah besar salah apa itu nak? Yah. Malah, hampir ayah membuat lain kekeliruan yang lebih besar. Ho An Tian Hoa kerutkan alisnya. Ia menanya lagi dengan perasaan heran, Anak, di mana letak kesalahanku? Giyok bin Giampo itu, ayah, betul bukanlah ibuku. Ho An Tian Hoa sesaat lamanya berdiri menjublek di tempatnya. Lama sekali barulah dapat membuka mulut lagi, berkata anak aku tidak mengerti apa maksud perkataanmu ini. Ho An Xin Chie lalu menceritakan bagaimana halnya ketika ia berada dalam keadaan mas gulet karena diberitahukannya kepadanya bahwa Giyok bin Giampo itu adalah ibu kandungnya sendiri, lalu bagaimana secara mendadak ia dihampiri oleh seorang wanita berkerudung yang memberitahukan padanya beberapa titik yang mencurigakan dan bagaimana selanjutnya ia menguraikan beberapa titik terangnya, kemudian bagaimana pula ia memperlihatkan batu liong kuatnya kepada Giyok bin Giampo untuk mendapatkan kepastian betul tidaknya wanita ibu ibunya sendiri, tetapi waktu itu ternyatalah bahwa wanita iblis itu bukan ibunya karena sama sekali tidak mengenali benda liong kuat tersebut sampai pada akhirnya dalam masa hidupnya Giyok bin. Giampo mengucapkan perkataan Pitkoan, ia terus pergi ke atas puncak gunung Pitkoan Hang dan kemudian bagaimana ketika ia bertemu dengan ibunya sendiri. Hoan Tian Hoa yang mendengar kisah anaknya dengan seksama, hatinya terbenam dalam macam pikiran yang bercampur aduk. Kaget girang, menyesal, tetapi juga ada sedikit perasaan malu. Kisah itu sungguh berbelit hanya dapat terjadi dalam hayalan, seolah tidak dapat terjadi dalam kenyataan, tetapi sebenarnya itu semua merupakan kenyataan-kenyataan yang sungguh telah terjadi. Memang benar, Hoan Tian Hoa sendiri, selama belasan tahun terasa berada dalam kegelapan selalu. Hampir saja ia melakukan lagi kesalahan besar yang tentunya akan hebat pengaruhnya jika betul sampai ia membunuh dan karena sebab yang tidak benar. Anak marilah sekarang kita berangkat bersama ke Pitkoan Hong. Akan tetapi, dengan ajakan ini Hoan Xin Chie sama sekali tidak menjawab, sikapnya berubah masgul, berdirinya tidak tenang. Tetapi, akhirnya dapat juga ia menjawab. Ayah, ibu sekarang tentu sedang menantikan kedatangan ayah-ayah sebaiknya pergilah dulu sendiri, anak masih ada sedikit urusan yang masih belum beres. Maafkan anakmu yang mungkin tidak bisa menungkuli ayah serta ibu sampai hari tua. Ucapannya Hoan Xin Chie itu mengandung maksud tertentu, agaknya ia seperti sedang menampil selamat berpisah pada ayahnya saat itu ia merasa bahwa ia sudah mempunyai Perasaan apa-apa yang harus dikerjakan tidak ada hal yang perlu dipikirkan, maka satunya maksud yang hendak diujudkan ialah menepati janji, atau sumpahnya sendiri terhadap kekasihnya ketika mereka masih bersama duduk dalam perahunya di atas lautan Lam Hai. Anak kau masih mempunyai urusan apalagi yang perlu dibereskan yang tidak bisa ditunda cuma sedikit urusan kecil saja ayah, tetapi tidak boleh ditunda. Legakan hatimu ayah. Janganlah khawatirkan keselamatan anak. Hoan Tian Hoa setelah berpikir sejenak, lalu berkata pula dengan suara berat, anak kau mesti pergi dan ketemukan ketua Pek Leng Hue, perempuan berkerudung kain merah itu dulu. Ayah hendak memesan apa padanya tidak apa. Lalu kenapa lagi? Suatu rahasia besar tidak boleh dibocorkan kau pergilah sendiri ke sana, anak barang kali saja nanti kau akan dapatkan sesuatu di luar dugaanmu. Hatinya Hoan Xin Chie merasa heran ia bertanya sendiri dalam hatinya, entah apa maksud ayah menyuruh aku menemui perempuan berkerudung itu dulu? Apakah ayah diam-diam sudah memilih dia untuk dijadikan calon mantumu? Tapi ini toh tidak boleh jadi? Begitu besar cintanya Uttai Heng padaku, aku masih belum mampu membalasnya. Terpaksa aku juga mengecewakannya. Bagaimana kalau terhadap Nona Uttai saja aku tidak bisa berbuat apa-apa lalu disuruh terlibat lagi dalam urusannya Nona berkerudung itu? Apalagi sampai pada saat ini aku masih belum bisa melihat wajah aslinya Nona itu? Bagaimana itu boleh jadi? Ayah terpaksa anak akan membuat kau kecewa. Kata orang-orang tua, seorang anak yang tidak bisa menyambung keturunan keluarga, menjadi seorang anak yang tidak berbakti. Kalau begitu, aku akan menjadi seorang anak yang paling tidak berbakti dalam dunia ini, mendadak ia ingat sesuatu, maka ia lantas bertanya pada ayahnya. Ayah, tempoh hari ketika kita berada dalam rumah batu di dalam pusat perkumpulan Imokau di lembah imbu kok Nona berkerudung itu tiba-tiba merubah pendiriannya dan berbalik malah membantu membebaskan aku dari kesulitan, katanya, itu adalah permintaan seseorang. Apakah benar itulah hasil dari rencana ayahmu? Ayahmulah yang mengatur semuanya ayah sengaja menyuruh dia gabungkan diri dengan orang-orangnya Imokau sambil menantikan ketika yang paling baik untuk menolongmu juga, kalau ayah tidak berbuat begitu, mana bisa ayah tahu begitu jelas? Segala persiapan yang telah diatur oleh mereka dengan sangat rapinya? Mana bisa juga ayah tahu segala rahasia masuk keluarnya dalam sembah imbu kok itu? Hoan Sin Chie merasa kagum bukan main atas kecerdasan luar biasa dari ayahnya, orang telah mengatur rencananya begitu rapi, maka ia berkata sambil bersenyum. Ayah, nona berkerudung itu mengaku dia adalah puteri dari Pek Soakiong Golongan Lem Hei Pei, tapi kenapa tahu-tahu ia bisa menjadi ketua Pek Leng Hue juga itu ayah, kematiannya ketua Pek Leng Hue yang lama Chin Bienio, yang di waktu malam buta dikutungi kepalanya oleh orang, aku curiga bahwa itu adalah hasil dari perbuatannya nona berkerudung itu. Hoan Tian Hoa mendengar perkataan anaknya, lantas bersenyum-senyum penuh mengandung arti. Bagaimana kejadiannya tentang itu, ayah juga kurang mengerti. Tapi, biar bagaimana juga, pasti ada satu hari kau nanti akan dapatkan penyelasannya. Hoan Sin Chie tidak berdaya, dengan apa boleh buat ia mengalihkan pembicaraannya ke lain urusan. Kabar menghilangnya ayah dari rimba bersilatan dulu telah menyebabkan si orang tua tangan geledek Ngo Yong, terus-menerus menunggu di puncak gunung Pit Kuan Hong sampai lebih dari 10 tahun lamanya sekarang ini, entah. Tanda petik. Ya anak orang tua itu adalah saudara angkat ayahmu. Dan juga ayahmu sudah bertemu dengan dia, serta juga sudah menceritakan hal sebenarnya padanya. Hoan Sin Chie bersangsi sejenak, tetapi kemudian ia sudah dapat berkata lagi, ia bicara dengan wajah merah padam. Katanya, Ayah, Tian San Liong Li Toh Wi Hang sampai sekarang masih tetap tidak melupakan ayah. Titik. Hoan Tian Hoa dengan sikap sungguh menjawab, Anak, Urusan yang sudah lalu, biarlah tinggalkan laylu. Biarlah pergi bersama berlalunya, Seng. Masa, perlu apa kita mesti cari kesulitan sendiri? Tapi anak pernah berhutang budi kecintaan daripadanya. Anak juga sudah berjanji hendak melakukan sesuatu untuknya. Janji itu adalah bahwa anak hendak mencari dan menyelidiki jejak ayah. Anak, apakah kau tidak bisa beritahukan saja padanya bahwa ayah sudah tidak ada dalam dunia ini? Apa itu nanti bukan akan lebih membuat ia berduka? Ia berhati sangat mulia. Anak tidak berani membohonginya. Lalu kalau begitu, kau mau apa lagi? Hoan Xin Chie terdiam. Ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Anak biarlah Seng. Masa nanti akan membuat luntur sendiri kenangannya sekalipun. Kau memberitahukan padanya tentang sikap ayahmu, apa yang ayahmu bisa perbuat? Bukankah, itu nanti akan menambah saja kesengsaraan hidupnya? Lebih baik biarkan saja dia terus dengan harapannya, sekalipun harapan itu hanya harapan hampa belaka. Berkata pula Hoan Tian Hoa sambil menarik nafas. Hoan Xin Chie tidak dapat berbuat apa-apa maka ia hanya anggukan kepalanya saja. Dalam hal ini, apa yang dapat diperbuatnya? Anak, kalau urusanmu sendiri selesai nanti, cepat satu ah kau pulang ke Pitkoan Hong. Janganlah kau bergelandang lagi dalam dunia Kang O. Baiklah ayah. Namun, meski di mulut Hoan Xin Chie dapat mengucapkan perkataan baiknya, tapi dalam hatinya diam ia mengeluh. Ia berkata sendiri dalam hati, ayah, kau mungkin tidak bisa menemukan lagi anakmu ini yang tidak berbakti. Anakmu yang hendak menepati janji dengan Xiang Koan Kiao, terpaksa tidak bisa menungkuli ayah dan ibu selamanya. Karena berpikir demikian, wajahnya tampak bersedih sesaat, tetapi tidak lama kemudian sudah pulih kembali seperti sedia kalah sebenarnya, ingin sekali ia menangis sepuasnya. Tetapi dengan perbuatan demikian, tidaklah mungkin tentu baginya dapat melaksanakan janjinya itu. Ia harus rela memikul kayu salibnya asmara, ia harus dapat membiarkan seng air mat mengalir masuk ke dalam perutnya. Dipandang dari sudut lain, mungkin hanya dengan jalan begitu saja barulah ia dapat menenangkan rasa dan pikirannya yang sedang bergolak hebat, maka setelah memandang wajah ayahnya dalam, dengan memelihara agar suaranya tetap wajar, ia berkata, Ayah, anak hendak pergi. Harap ayah suka bawa diri baik. Hoa Tianhoa anggukan kepalanya. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengawasi berlalunya seng anak sampai menghilang dari pandangan matanya. Ia lalu ketawa seorang diri. Ketawanya itu adalah ketawa yang wajar, ketawa yang timbul dari hati nuraninya yang bebas dari segalanya. Ia bangga mempunyai anak yang gagah perkasa. Ia gembira mempunyai anak yang dapat mengatasi kesulitan diri sendiri. Namanya pemilik golok mau Tio Cie Cong kalau mau dibandingkan dengan nama gurunya Hoa Tianhoa, jago dari si Gak Leng Jie Hong, yang pada suatu masa mendapatkan nama julukan orang gaib dari rimba persilatan, ataupun dengan dirinya sendiri, rasanya masih jauh lebih baik, jauh lebih terkenal dan jauh lebih cemerlang suatu nama yang dalam waktu singkat menggetarkan seluruh rimba persilatan. Dengan tidak terasa ia berkata seorang diri, aku masih beruntung Tuhan telah berlaku adil terhadapku. Apa yang masih kurang? Apalagi yang masih aku inginkan? Setelah itu tubuhnya lantas bergerak sekejapan saja sudah menghilang dari tempat itu, hilang dimakan bayangnya sendiri. Sekarang marilah kita tengok kembali keadaan Hoan Sin Cie, nama si pemilik golok mau Tio Cie Cong yang baru. Dengan perasaan sedih ia meninggalkan ayahnya Hoan Tian Hoa. Perpisahan itu adalah perpisahan untuk selamanya antara ayah dan anak pikirnya mengingat demikian air matu dengan tidak terasa mengalir keluar dari kelopak matanya, sebutir demi sebutir menitik turun membasai kedua pipinya. Dalam hatinya ia menghitung tempo yang dijanjikan oleh Foan Gowesio kepadanya, yaitu waktu tiga bulan, dalam tempo mana, berhasil atau tidak ia mencari jejaknya U Tai Heng, harus menemui Hwesio gila itu di rumah makan O E Ye Ho Lao. Sekarang waktunya itu sudah tiba U Ti Heng sudah diketemukan yang kini sedang dititipkan di tempat kediamannya. Ketua Pek Leng Hue Baru, Nona berkerudung itu, serta juga ia telah minta pertolongan wanita tersebut mengurus semua urusannya dengan Foan Gowesio di rumah makan O E Ye Ho Lao. Kalau ia sendiri turut pergi ke sana, mengingat niatnya Hoesio gila itu, rasanya ia sendiri tidak akan dapat melepaskan diri daripadanya. Maka itu mengapa ia tidak mintakan sekalian pertolongannya wanita berkerudung itu saja, lalu dengan perantaraan mulutnya menyampaikan katanya yang sukar dikeluarkan? Mungkin sekali penyelasan yang keluar dari mulutnya orang ketiga akan jauh lebih baik. Setelah ia dapat mengambil keputusan tetap segera ia tujukan langkahnya ke pusat perkumpulan Pek Leng Hue. Di sepanjang jalan, pikirannya tidak berhentinya bekerja. Ia merasa bahwa satunya soal yang masih harus dibuat penyelesaian ialah janjinya sendiri kepada Tian San Leong Li, yang meski benar pernah dan sudah terlaksana, tetapi dengan terpaksa ia tidak berani menemukan lagi orang berhati mulia tersebut. Perkataan ayahnya memang benar. Biarlah ia menaruh harapan di hatinya untuk selamanya, karena kalau hatinya tergerak, tentu hidup akan lebih sengsara lagi sebab kalau ia diberitahukan bahwa Hoan Tian Hoa itu sudah meninggal dunia, maka ia akan menerima pukulan batin yang sangat hebat. Tetapi sebaliknya apabila ia diberitahukan keadaan Hoan Tian Hoa sebenarnya, ia juga akan tetap kecewa, karena biar bagaimana mereka berdua atau tidak dapat berkumpul sebagai suami istri. Lain daripada itu, mengingat bahwa harapan, bagaimana kecilnya pun juga masih dapat membuat orang hidup terus dalam harapannya itu. Tetapi sebaliknya dengan putus harapan, pasti akan membuat orang mati meredas karenanya. Dengan tidak terasa ia berkata pada dirinya sendiri, Bibito, maafkanlah aku. Aku tidak akan tega menyaksikan kau sengsara hanya karena disebabkan kau putus harap. Bibito, biarlah kau hidup terus di atas harapanmu yang hampa itu untuk selamanya. Tetapi, ada lagi suatu hal yang juga menyulitkan padanya. Ia merasa tidak enak terhadap Nona Uthai Heng. Ia berat menerima cintanya yang begitu besar sekalipun. Ia harus mengakui juga bahwa ia sendiri sebetulnya cinta padanya, tetapi ia tidak dapat memaksa kemauannya yang tidak baik. Ia tahu kalau nanti wanita berkerudung itu memberitahukan padanya tentang jejaknya sendiri, entah bagaimana penderitaan batinnya Nona cantik itu, mungkin hatinya akan hancur lebur. Ia sebetulnya tidak tega menimpahkan segala kesengsaraan dan penderitaan hidupnya sendiri kepada orang lain, tetapi apa mau dikata, kejadian sudah begitu jadinya ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi, ia tidak mau melupakan janjinya sendiri, ia tidak akan melupakan sumpahnya sendiri, juga tidak akan dapat tidur terus, karena perasaan cintanya sudah diberikan kepada siangkoan kiaw, dan orang yang disebut belakangan ini sudah binasa di lautan Lemhe. Sekarang ia harus menepati janjinya sendiri, yaitu sumpahnya, ia tidak mau dikatakan orang bahwa dia adalah orang yang tidak bisa pegang janji. Ia masih belum tahu, orang yang sudah mati itu masih mempunyai roh atau tidak. Ia juga tidak tahu, roh orang mati itu dapat menyambung impian lamanya di lain penitisan atau tidak. Ia masih menganggap bahwa cinta kasih yang putus di tengah jalan dalam dunia itu akan dapat bersambung lagi dalam lain penitisan dengan kekal dan abadi. Demikianlah dugaan satunya, bahkan ia hampir percaya penuh bahwa dugaan itu akan menjadi kenyataan. Ia seolah merasa bahwa si gadis baju merah siangkoan kiaw itu sedang mi lambaikan tangannya serta mi manggil padanya engkocong, akhirnya kau datang juga sudah lama aku menunggu kedatanganmu ini. Air matanya membuat suram penglihatannya. Dalam keadaan demikian, gerakan kakinya tanpa disengaja sudah menjadi perlahan sekali. Pada saat itu, suara pujian kepada Buddha membuat Hoan Sin Chie terkejut. Ia yang tadinya sedang terbenam dalam lamunannya sendiri, saat itu seolah orang baru sadar, baru sadar dari tidurnya, lalu berhenti berjalan ketika ia dongakan kepalanya, segera dilihatnya, di suatu tempat tidak jauh daripadanya, tidak cukup dua tombak di hadapannya, berdiri berbaris dengan rapih berturut tiga orang huwes shio tua, seorang imam dan delapan orang yang mengenakan pakaian orang biasa, salah satu dari tiga orang huwes shio tadi masih mengenali siapa pemuda cakap yang ada di hadapannya adalah Pek Chai Sian Su dari gereja Siao Lim Sie. Hoan Sin Chie lantas merandek. Dengan perasaan heran ia mengawasi orang-orang di hadapan matanya, sedang dalam hatinya lantas berpikir, apa setelah orang-orangnya lima partai besar dulu menderita kekalahan kini datang kembali hendak mengganggu aku dengan mengutus jago pilihan barunya? Salah satu huwes shio ini saat itu membuka suaranya yang seperti genta berbunyi, menanya kepada Hoan Sin Chie. Bukankah si Chiu ini, itu orang yang disebut pemilik golok mautio chie chong? Benar itu adalah nama serta sebutanku dulu, bolahkah aku tahu gelar Toa Ho Sian yang terhormat? Lolap adalah pek liau dari Sia Olim Sie. Ada urusan apa yang perlu Toa Ho Sian bicarakan dengan aku yang rendah? Si Chiu dengan mengandalkan kepandaian dan kekuatan diri sendiri telah mengeruhkan suasana dalam merimba persilatan, hingga orang-orangnya seolah sedang menghadapi hari kiamat. Orang-orang dari partai kami dan empat partai lainnya dengan maksud hendak membela kepentingan sekalian umat manusia, tidak bisa terus berpeluk tangan mengantapi si Chiu berbuat semaunya, maka itu Lolap dan kawan ini lalu diperintahkan untuk ceburkan diri dalam kalangan Kang O mencari si Chiu. Wajahnya Ho An Sin Chie berubah dingin seketika, dengan sorot metu, tajam ia mengawasi orang-orang itu sejenak kemudian berkata dengan suara dingin. Aku masih harus menyelesaikan urusanku yang penting. Maafkan aku tidak bisa menemani kalian omong lebih jauh. Berbicara yang terang saja Toa Ho Siang, katakanlah apa maksud kalian yang sebenarnya? Apa yang kalian inginkan dari aku? Orang-orang kuat dari lima partai besar itu dengan serentak berubah wajahnya. Pek Liao Sian Su lalu berkata sambil kerutkan alisnya. Omia Tohut harap si Chiu suka jelaskan segala perbuatan yang si Chiu lakukan selama ini. Ha, ha, ha titik aku berbuat demikian itu melulu karena aku masih belum menyelesaikan habis persoalanku. Aku mendapatkan beban sangat berat itu dari suhu yang juga telah minia aku menuntut balas untuk perguruanku dan sekalian untuk orang-orangnya Kam Lopang yang semuanya habis terbunuh di tangan mereka itu. Tentang ini rasanya orang-orang dalam dunia Kang Ong tidak ada satu yang tidak tahu. Apalagi lainnya yang kalian perlukan dari aku? Itu memang benar. Kami juga pernah mendengar itu. Tetapi tindakan si Chiu itu, yang terus-menerus melakukan pembunuhan besar-besaran terhahap orang-orang yang tidak berdosa juga, apakah itu bukannya jauh melampaui batas penuntutan balas berdasarkan alasan apa Toa Ho Siang? Berani keluarkan kata itu? Apakah betul musuh si Chiu sebegitu banyaknya kalau betul? Apakah buktinya? Ho An Sin Chie dalam hati lalu berpikir aku tidak percaya kalau kalian orang-orang dari lima partai besar memiliki kepandayan yang begitu tinggi, hingga berani kalian memusuhi aku? Dalam hatinya berpikir demikian, dari mulutnya lalu keluarlah jawabannya yang dingin ketus, urusanku adalah urusanku. Urusanku itu ada urusan pribadi. Mana boleh urusanku aku? Beberkan di hadapan orang banyak sekalipun kalian, orang-orang dari lima partai besar, juga masih belum mempunyai hak menanyakan urusanku. Wajahnya Pek Liao Siang Su berubah seketika yang lainnya juga sudah pada bersiap sedia. Suasana sampai di sini sudah sangat menegang. Ho An Sin Chie lalu berkata pula Tuan, katakanlah bagaimana kalian hendak menghadapi aku yang rendah? Kalau si cu tidak bisa perlihatkan bukti-buktinya di hadapan kami, lolap sekalian yang mendapat perintah saja, bagaimana berani melanggarnya? Harap si cu suka ikut kami pergi ke gereja sia Olimsie sebentar. Di sana kita biicara lagi. Menyesal aku tidak punya tempo banyak. Kau bertindak boleh di sini saja sudah cukup, apa si cu mau paksa lolap turun tangan di sini? HMM bicara putar balik. Akulah yang dipaksa oleh kalian. Kalau begitu, harap si cu nanti jangan menyesal. Aku bersedia belajar kenal dengan kepandayan yang tinggi dari orang-orangnya lima partai besar sekali lagi. Pek Liao Siang Su lampak sangat gusar. Wajahnya merah padam, badannya gemetaran ia mengeluarkan lengan jubahnya yang lebar gerombongan, memberi isyarat supaya semua kawannya sebera bergerak semua. Begitulah, 12 orang berdiri berbaris membentuk satu barisan panjang ke belakang, telapakan tangan orang yang satu diletakkan di atas pundak orang lain di depannya. Hoan Sin Cie tidak mengerti permainan apa yang akan dipertunjukkan di hadapannya. Benarkah si cu hendak melakukan pertempuran dengan kami? Tempoku tidak banyak. Jangan banyak omong silahkan mulai. Pek Liao Siang Su sekali lagi menyebut nama Buddha lengannya lalu didorong ke depan titik. Sebelas orang lainnya tampak badannya agak tergetar. Suatu kekuatan yang amat dah sejat meluncur keluar dari telapakan tangannya Pek Liao Siang Su seorang, langsung menyerang Hoan Sin Cie yang sudah juga bersiap sedia. Hoan Sin Cie terperanjat. Ia tahu bahwa itu adalah kekuatan-kekuatan pukulan tenaga bergabung, yang dinamakan Tu In Sin Ceng. Dengan cepat Tia lantas mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya tipu pukulan Tian Hun Si Tse lantas meluncur keluar dengan cepatnya. Sebentar saja suara angin menderu dan suara seperti geledek menyambar terdengar memecahkan telinga. Keadaan di sekitar tempat itu pun menjadi gelap seketika. Kekuatan tenaga yang keluar dari tangannya Hoan Sin Cie itu sedemikian hebatnya, jarang orang melihatnya dalam rimba persilatan. Kiranya, ilmu yang dinamakan Tu In Sin Ceng itu, adalah suatu ilmu pukulan yang menggunakan kekuatan tenaga bergabungan beberapa orang yang masing-masing menyalurkan kekuatannya kepada orang yang berada di sebelah depannya, mulai dari belakang sampai pada orang yang terdepan. Maka itu, serangan yang keluar dari tangan orang yang berdiri paling depan itu bukan main hebatnya, juga jarang yang demikian itu dalam limba persilatan. Begitulah, kekuatan yang keluar dari tangannya Pek Liao Sian Su, berarti juga adalah kekuatan bergabung itu. Setelah suara menggeleger yang amat dasyat terdengar, sebagai akibat dari beradunya dua kekuatan yang amat hebat dari kedua belah pihak lalu disusul dengan terdengarnya beberapa kali suara keluhan tertahan, beruntun keluar dari mulutnya orang-orangnya lima partai besar. Hoan Sin Cie sendiri merasakan dirinya seperti disambar geledek dengan badan masih sempoyongan mundur sampai dua tombak ke belakang baru dapat berdiri tegak lagi. Dari mulutnya darah segar menyembur keluar. Ketika ia menyaksikan keadaan di pihak lawannya, segera ia dapat melihat keadaan yang lebih mengenaskan. Pek Liao Sian Su dan Pek Tai Sian Su, itu dua huwasyo dari gereja Sia Olim Sie, yang masih coba sedapat mungkin pertahankan dirinya yang masih terhuyung terus, yang lainnya sudah rubuh bergelimpangan di tanah sambil mirintih tiada hentinya. Dua orang huwasyo dari gereja Sia Olim Sie itu, wajahnya pucat pasti seperti kertas, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan masih kelihatan sedikit darah yang mengalir di sudut bibirnya. Ho An Sien Sie memesut darah di mulutnya, kemudian ketawa menyeringai setelah itu, ia berjalan maju beberapa langkah menghampiri kedua huwasyo tua dari Sia Olim Sie itu, orang yang dihampiri mengira kalau anak muda cakap tampan itu hendak turun tangan lagi terhadap mereka, maka semangatnya lantas terbang seketika. Tetapi kenyataannya jauh berada di luar dugaan mereka. Mereka menyaksikan Ho An Sien Sie yang sesampainya di hadapan mereka, lantas mengeluarkan sejilid buku kecil dari dalam sakunya yang kemudian diangsurkan ke muka mereka seraja berkata, Toa Ho Siang, inilah buktinya yang kalian ingin ini. Ini adalah buku, juga merupakan daftar nama. Dari musuhnya kam lopang jiwanya telah diambil semuanya. Sambil berkata, ia membalik lembaran buku kecil itu selembar demi selembar diperlihatkan pada kedua siow su dari Sia Olim Sie dan setelah selesai, ia lalu berkata pula sambil ketawa. Toa Ho Siang, maafkan aku yang tidak bisa mengawani kalian lebih lama, mulutnya masih bicara, badannya sudah melayang jauh sebentar kemudian sudah menghilang dari pandangan mati mereka. Demikianlah, setelah Ho An Sien Sie merubuhkan 12 lawan kuat, orang-orangnya 5 partai besar, dengan menggunakan ilmu pukulan Tian Hun Sietseknya, lalu dengan cepat lari. Meninggalkan mereka yang masih terluka parah, terus menuju ke pusatnya perkumpulan Pek Leng Hwe. Pek Leng Hwe adalah suatu tempat Chang tidak asing lagi untuknya. Maka itu, perjalanannya itu tidaklah memakan banyak waktu, juga sama sekali tidak mendapatkan rintangan sampai kira waktu mendekati tengah hari. Ho An Sien Sie mulai memasuki daerah pegunungan Oe Ye Chopa. Lapat-lapat dari jauh ia mendengar suara terompet berbunyi. Tatkala ia sampai di depannya pintu gerbang dari pusat perkumpulan Pek Leng Hwe itu, wanita berkerudung dan bibinya Chin Hang Lan berdua ternyata sudah berdiri di depannya pintu gerhak menyambut kedatangannya Ho An Sien Sie. Begitu Ho An Sien Sie melihat potongan tubuhnya Siang Kuan Kiao Seng kekasih, hatinya terkesiap. Tetapi ia berada dalam lupa ingat itu hanya sedetik saja, lalu sudah lama kembali seperti biasa, diam ia menghela nafas. Mana aku berani menerima penghormatan yang begini besar Ho Ak Tio berdua yang jauh sudah menyambut sendiri kedatangan aku yang rendah, demikian Ho An Sien Sien Sie mulai membaka mulut berkata sambil ketawa. Kuan janganlah terlalu merendah. Mari kita masuk ke dalam di sana kita akan leluasa bicara, mengundang si wanita berkerudung. Baiklah, Ho Ak Tio, aku turut jawab si anak muda. Ketiga, orang itu lalu berjalan masuk ke dalam sebuah ruangan besar, rupanya itu adalah ruangan tempat perjamuan. Saat itu, Ho An Sien Sie serasa masih mempunyai banyak perkataan yang hendak dikeluarkan, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus memulainya. Acirnya adalah wanita berkerudung itulah yang lebih dulu membuka mulut menegur padanya. Kedatangan tuan ke pusat perkumpulan kami ini sebetulnya membawa kabar apa kedatanganku ini, membawa dua maksud. Yang pertama, aku hendak mengucapkan terima. Kasihku pada Ho Ak Tio yang telah memberi bantuan tenaga. Tatkala aku sedang berada dalam kesulitan tempoh hari didafa melembahi mbukok kedua, Aku juga masih mau minta pertolongan Ho Ak Tio lagi yang mungkin tidak pada tempatnya. Tidak usah merendah, asal aku bisa, aku pasti akan sedia untuk membantu tuan sebisanya. Aku mohon perantara Ho Ak Tio, sukalah Ho Ak Tio menyampaikan kabar kepada Nona Utai. Katakan saja bahwa aku dalam perjalanan ke Lemhe untuk suatu urusan kecil, kebaikannya Nona Utai itu kepadaku, terpaksa akan aku kecewakan. Tapi, biar bagaimana, sekalipun aku yang rendah nanti sudah binasa, aku juga tidak akan bisa melupakan padanya. Eh, apa artinya perkataanmu ini? Perkataan yang tidak ada junturungannya ini siapa yang bisa tahu? Sudah cukup asal Ho Ak Tio suka menyampaikan kataku itu saja, Nona Utai pasti akan mengerti sendiri. Baru bicara sampai di sini, air mukanya Ho An Sin Chie tampak suram wanita berkerudung itu. Tiba-tiba ketawa cekikikan ia lalu berkata dengan suaranya yang nyaring merdu. Menurut apa yang aku tahu Nona Utai itu ada mencinta kau dengan setulus hatinya, kalau menyiakan cintanya yang begitu besar, bukankah itu akan membuat hancur lebur impiannya? Ya, tentang ini, aku juga mengerti. Tapi, urusan sudah maunya begitu, terpaksa aku cuma bisa berbuat begitu saja, lain daripada itu tidak bisa. Aku juga tahu apa maksudmu hendak pergi ke Lem Hei. Apa? Kau tahu? Tanya Ho An Sin Chie dengan paras muka terheran. Ya betul, sejak dulu kau mempunyai seorang kekasih yang kemudian terbenam dalam lautan Lem Hei sewaktu ia mengikuti kau pergi ke Pulau Batu Hitam? Betul tidak kalau sekarang kepergianmu ini tidak lain dan tidak bukan karena kau hendak memenuhi sumpahmu sendiri pada kekasihmu itu, hendak menyusul padanya ke alam baka. Ho An Sin Chie terperanjat bukan main, ia bangun berdiri dari tempat duduknya. Dengan sorot metu keheranannya mengawasi wanita berkerudung itu, lama tidak dapat mengucapkan apa-apa. Mendadak satu suara yang halus merdu terdengar masuk dalam telinganya Ho An Sin Chie. Seorang wanita cantik mengiyurkan datang menghampiri Ho An Sin Chie, lalu berkata pula dengan suaranya yang merdu. Engkau cong kau juga datang kemari? Ho An Sin Chie lebih terkejut wajahnya seketika. Ia menjawab dengan suara gelagapan atas pertanyaan wanita cantik jelita itu adik heng, kau, kau titik kau masih di sini? Siapa wanita cantik yang datang menghampirinya itu? Pembaca dengan mudah saja menebaknya, sebab wanita muda cantik itu bukan lain ada nona utai heng, yang terus menerus mi ngejar Yo Chie Cong alias Ho An Sin Chie sekarang ini. Ya, engkau cong, aku tahu kau pasti akan datang kemari, maka itu aku terus menunggu. Di sini sampai kau datang. Ho An Sin Chie bingung. Hatinya berdebaran tidak keruan entah bagaimana rasanya setelah berpikir bulak-balik, akhirnya ia memberanikan diri berkata. Adik heng, apa yang aku katakan tadi pada huatio ini rasanya telah kau dengar semua, bukan? Harapkah suka maafkan aku. Aku masih mempunyai sedikit kesulitan dalam hatiku. Mudahan saja kita dilain, penitisan. Bicara sampai ke situ, tenggorokannya merasa seperti terkancing, katanya yang selanjutnya tidak dapat diteruskan. U Tha Heng sebaliknya malah ketawa cekikikan, sambil bersenyum manisya berkata, Engkau Cong, aku kurang paham maksudmu. Ho An Sin Chie mengelah nafas dalam, setelah bersangsi sejenak, ia lalu berkata pula, suaranya parawi. Adik heng, aku mau minta diri dulu. Harap jaga dirimu baik. Belum lagi habis bicaranya, badannya sudah bergerak menjauhi, tetapi baru saja ia hendak meninggalkan ruangan itu. Tunggu dulu terdengar suara yang halus merdu masuk menusuk telinganya Ho An Sin Chie. Itu adalah suaranya Seng kekasih Siang Ko An Kiao. Ho An Sin Chie hendak membalikan badan tetapi mendadak di depannya sudah berdiri menghadang seorang wanita, tetapi wanita itu bukanlah kekasihnya. Itu adalah wanita berkerudung, yang potongan badannya mirip dengan potongan badannya Siang Ko An Kiao. Hwa Ak Tio masih mempunyai urusan apa yang perlu dibicarakan lagi dengan aku yang rendah? Lekaslah bicara. Jangan tergesa pemilik golok maut yang mulia, lihat dulu ini. Wanita berkerudung itu perlahan menarik turun kerudung di mukanya satu paras wanita yang sangat cantik. Terlihat berdiri di hadapannya Ho An Sin Chie sungguh cantik dia. Ho An Sin Chie menjadi kesima. Badannya tanpa disadari mundur beberapa tindak hampir saja ia rubuh terjengkang. Siapa wanita cantik itu yang berdiri di depan matanya? Dia bukan lain adai asih gadis. Baju merah Siang Ko An Kiao kekasihnya Yo Chie Chong. Adik Kiao. Kau kau titik kau apa betul ini kau demikianlah serentetan kata yang. Tidak lampias, keluar dari mulutnya Ho An Sin Chie. Siang Ko An Kiao bersenyum memikat. Ho An Sin Chie mengucak-ngucak matanya. Ia masih mengira bahwa ia sedang bermimpi. Tidak ia tidak mimpi tidak salah. Wanita cantik yang ada di hadapannya itu memang benar adalah si gadis baju merah Siang Ko An Kiao. Itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi. Ia juga sekarang sudah tersadar. Maka ia lantas lari menghampiri dan terus menubruknya serta memeluk pinggangnya Siang Ko An Kiao yang ceking langsing. Siang Ko An Kiao biarkan Ho An Sin Chie memeluk dan mencumi dirinya seperti yang kerangsokan setan wajahnya sampai merah karena jengah. Hatinya berdebaran keras ia mencoba hendak melepaskan dirinya dari pelukan kekasihnya, tetapi sia-sia saja. Akhirnya Ho An Sin Chie juga lantas sadar ia tahu bahwa perbuatannya itu sudah melewati batas, maka ia merasa jengah sendirinya. Siang Ko An Kiao lantas berkata sambil menunjuk bibinya Chin Hang Lan, sekedar untuk menghilangkan rasa jengahnya. Engkocong, bibici inilah penolong besarku. Hari itu ketika aku kecebur dan terumbang ambing dalam pecahan perahu, kebetulan sekali bibici ini melihat aku, yang lalu menolongnya dan kemudian membawa aku pulang ke Pek Soakiong. Selanjutnya aku lantas dipungut anak oleh Ketua Pek Soakiong. Itulah sebabnya maka aku katakan bahwa aku adalah puterinya Ketua Pek Soakiong padamu tempoh hari. Tahun lalu aku balik kembali ke daerah Tionggoan untuk mencari keterangan tentang kematian ayahku. Dari orang-orangnya ayah yang masih setia padanya, aku dapatkan keterangan jelas bahwa memang betul ayahku binasa di tangannya ibu teriku Chin Dianimau itu maka itulah pada malam harinya aku membunuh padanya. Ho An Sin Cie kini baru mengerti jelas sebabmu sababnya, maka semua rasa curiganya terhadap diri Nona dihadapannya ini kini lenyap seketika, lenyap tanpa bekas. Eng Kocong, apakah kau masih hendak pergi lagi ke Lem Hei untuk memenuni sumpahmu itu demikian? Siang Kuan Kiau mengakhiri katanya sambil bersenyum manis. Ho An Sin Cie hanya mengganda dengan ketawa, ketawa yang mengandung arti dalam, ketawa yang penuh madunya asmara. Siang Kuan Kiau lantas menghampiri Utaiheng, sambil menggandeng tangannya Nona Utaiheng berkata pada Ho An Sin Cie. Eng Kocong, mari kita pergi ke taman belakang. Di sana adikmu ini telah menyediakan sedikit barang hidangan merayakan hari pertemuan dan kumpulnya kita kembali. Utaiheng dengan wajah kemerahan memandang wajahnya Ho An Sin Cie sejenak kemudian tundukkan kepalanya. Ho An Sin Cie hanya balas menatap padanya dengan ketawanya yang lebih mesra. Kemudian mereka bertiga gandengan tangan dan ketawa berjalan menuju ke taman belakang. Selanjutnya, di dalam rimba persilatan ramai orang membicarakan seorang anak muda, jagoan yang sukar menemui tandingan, bukan saja sudah berhasil gilang-gemilang dalam usahanya menuntut balas bagi perguruannya, tetapi juga dengan sekali tepuk dapat dua hasil, sekaligus dapat merebut hatinya dua wanita cantik jelita yang gagah perkasa pula. Tamat